Udah aja aduk bibir guys Dalam lagi ya Makanya kenapa ciuman itu Dipake buat Aku gak bawa kopi Hai guys Hai pascal Kembali lagi Bersama aku di channel InloveID Ngomong-ngomong tentang ciuman Siapa sih yang gak suka Kalo aku sendiri sih gak bisa lepas ya Sama yang namanya ciuman Soalnya ciuman tuh Sebagai ungkapan rasa sayang aku Pasangan ya selain Naksu juga ya ciuman tuh Bisa ke area mana aja sih guys Bisa di kening, di pipi Di bibir Ataupun di tempat-tempat Yang lebih dalam lagi ya Ciuman tuh bukan sekedar Ungkapin rasa sayang doang lah Banyak banget manfaatnya Dari ciuman ini Bukan cuma sekedar Nambah kemesraan nih Di antara Dua sejoli Yang sedang jatuh cinta Bukan, bukan cuma itu Kalian mau tau gak sih guys Manfaat ciuman itu apa aja Kayaknya sih kalian pada penasaran ya Soalnya aku yakin nih Pasco-pasco aku itu rajin banget ya Yang namanya ciuman Aku yakin deh Makanya yuk mendingan Simak video aku sampai habis Tapi sebelum itu Seperti biasanya Aku gak bosen-bosen nih Ingetin kalian Buat apa? Buat subscribe channel aku Dan jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan Setiap kali aku update video Oke? Gampang kok Manfaat utama Dari ciuman itu Tentunya mempererat Hubungan asmara Iyalah Gimana gak makin Erat coba Hubungan asmaranya Kalau Sering ciuman Jadi itu sering ada kontak fisik kan Iya gak sih Makin sering Kamu ciuman Sama orang yang kamu sayangi Kan makin terhubung tuh Sama dia Terhubung secara fisik Maupun emosional Jadi Kalau misalkan Hubungan tanpa ciuman Kayaknya bakal hambar deh Iya gak sih Makanya yuk Sering-sering ciuman aja Biar hubungannya Makin erat Makin mesra Iya gak Bahkan Bisa dibilang Ciuman tuh punya Peranan penting loh Dalam membina Hubungan asmara Manfaat yang selanjutnya Yaitu Meningkatkan Gairah Seksual Wow Ini udah pasti banget ya Makanya kenapa Ciuman itu Dipake buat Pemanasan Mana ada sih Pemanasan Yang gak ada ciumannya Pasti ada kan Gak mungkin deh Kalau gak ada Pasti ada lah Masa iya sih Pemanasan Gak ciuman Kayaknya Abar banget Menjelajahi Bagian tubuh yang lain Tapi Bibir satu sama lain Dilewatin Dilewatin Kayaknya gak masuk akal Banget ya Lewat ciuman ini Pasti gairah seksual Gairah seksual tuh Makin meningkat Nah Kalau misalkan kamu lagi stress nih Lagi banyak masalah Lagi banyak pikiran gitu Yaudah Mendingan ciuman aja Sama pasangan kamu Bener deh Nanti stressnya berkurang guys Gak percaya sama aku Makanya Cobain dulu Nah apalagi nih Kalau misalkan lagi berantem Udah Jangan banyak Berdebat Jangan banyak Aduh cincong Aduh mulut gitu Udah aja Aduh bibir guys Beneran deh Nanti hubungannya Jadi membaik Karena udah terbukti banget Kalau ciuman itu Bisa mengurangi stress Dan juga kecemasan Yang selanjutnya Yaitu Meningkatkan Perasaan bahagia Kenapa ya Karena Setiap kali kamu Berciuman Otak kamu itu Dengan refleksnya Melepaskan hormon Yang bakal bikin Kamu itu Ngerasa lebih baik guys Dijamin deh Pasangan Yang lebih sering berciuman Itu hubungannya Bakal lebih memuaskan Dan bakal lebih awet Yang selanjutnya Yaitu Menjaga mulut Tetap bersih Loh kenapa Kok bisa Ini ciuman loh Karena Saat berciuman Itu tuh Kadar Aliran air liur Itu bakal Lebih meningkat Ternyata Karena hal itu Jadi bikin Gusik kita Gigi kita Lidah kita Itu tuh Jadi tetap sehat Karena Air liur itu Berguna Untuk Melawan bakteri Virus Maupun jamur Yang ada di rongga mulut Guys Tapi Walaupun demikian Bukan berarti Kamu tuh jadi males Buat sikat gigi ya Jadi karena Oh iya Karena bisa Membunuh Kuman virus Maupun bakteri Yang ada di rongga mulut Yaudah lah Ciuman aja Ngapain sih Sikat gigi Mager gitu Ya enggak lah Enggak gitu juga guys Sikat gigi sama ciuman Mahal yang beda Ya maksudnya Bukan kayak gitu Jadi Udah tau kayak gini Kalian mau Sering-sering Ciuman gak Sama pasangan kalian Kalau aku sih Mau diseringin lagi Ciumannya Yang selanjutnya Yaitu Menurunkan Menurunkan Tekanan Darah Ciuman Itu bisa Menurunkan Tekanan Darah loh guys Bibir itu Terbuat dari Pembulu darah Dan saat Berciuman Pembulu darah Itu akan Besar Dan memungkinkan Aliran darah Meningkat Sehingga Menyebabkan Penurunan Tekanan Darah Jadi Ciuman itu Baik guys Buat hati Seseorang Baik secara fisik Maupun Psikologis Yang selanjutnya Yaitu Membakar Kalori Rupanya Berciuman Dengan penuh Gairah itu Bisa membakar Kalori Sekitar 2-6 Kalori Per menit Jadi Ciuman ini Termasuk Olahraga ringan Tapi itu juga Kalau Ciumannya Dengan penuh Gairah guys Ganas gitu Bukan Kayak Ala-ala Korea Yang Sweet-sweet Gitu Bukan Jadi Buat aku yang Agak mager Olahraga Gak apa-apa lah Olahraganya Ciuman aja Ya gak sih Ciuman aja Ciuman kan enak juga tuh Tapi ya Kalau kamu ngarep Nurunin Berat badan Karena ciuman sih Itu Hal yang salah ya Hal yang bodoh Ciuman 2-6 Kalori per menit loh guys Itu Segimana sih Kecil banget Ada gak sih Disini Pacol-pacolku Yang Gak suka Namanya Ciuman Kayaknya sih Jarang ya Kayaknya sih Lebih banyak Yang suka Sama yang namanya Ciuman Apalagi Setelah aku kasih tau Manfaat-manfaat Dari ciuman Lagian Ciuman tuh enak banget Tau rasanya Kalau Kita ciumannya Sama orang yang kita cintai Ya iyalah Gak mungkin lah Kita ciuman Sama orang yang Gak kita cintai Ya gak sih Nah guys Itu dia Beberapa manfaat Dari ciuman Setelah denger Manfaatnya Jangan lupa Sering-sering Ciuman ya Oke guys Segitu aja Video aku kali ini Dan tunggu aku Di video berikutnya Yang pastinya Sangat menarik Dan juga Bermanfaat tentunya Oke guys Sampai jumpa Daaah Sampai jumpa